Ya, Mas Agang, kita duel nih. Oke, Mas Agang, saya punya kertas sama kayu. Jadi Mas Agang adalah mantan atri pencaksilat ya. Mas Agang berusaha mematakan kayu yang ada di perentar kertas. Oke. Oke. Ya. Wow. Wow. Wow, kertasnya nggak robek ya. Nah, kayunya, coba saya lihat Mas Agang, kayunya patah. Kok bisa ya? Ini tenaga dalam ya, Mas Agang, atau gimana? Lebih ke pernafasan sih. Oh, melatih pernafasan ternyata ya. Jadi tidak rusak sama sekali loh kertasnya. Tanpa melukai kertas. Tanpa melukai kertas. Ternyata pernafasan ya. Logikanya kan kayu harusnya lebih kuat. Ya, teorinya seperti itu kan ya. Oke. Kita akan membahas pemirsa mengenai tenaga dalam, hubungannya dengan pernafasan, dan hubungannya mengenai kesehatan. Kita lihat dulu tayangan berikut ini. Pemirsa istilah tenaga dalam sepertinya tak asing di telinga masyarakat tanah air. Tenaga yang bersumber dari dalam tubuh ini begitu populer di kalangan masyarakat Melayu di Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, hingga Tiongkok. Dan biasanya dipadukan dalam olahraga bela diri seperti penjak silat atau merpati putih dan berbagai jenis bela diri di Tiongkok. Dalam sejarahnya, tenaga dalam telah digunakan sejak zaman Mesir kuno, yaitu 410 Masehi dengan sebutan keraktologi. Hal ini tercatat dalam papirus Yemedis Ontologia yang menceritakan soal tenaga aneh yang bisa merobakan seseorang setelah menggerakkan otot bahu. Secara logika, memang terkenal mustahil ya pemirsa. Namun, banyak yang percaya bila tenaga dalam sebetulnya telah dimiliki oleh setiap orang dan bisa keluar bila dilatih. Namun, bagaimana cara membangkitkan tenaga dalam tubuh kita? Sebetulnya, apa yang kaitan tenaga dalam dengan kesehatan? Benarkah tenaga dalam bisa dijadikan teknik pengobatan suatu penyakit? Simak informasi lengkapnya dalam hidup sehat sesaat lagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa hidup saya, TV One. Kembali lagi bersama saya, Dr. Tikasha. Dan tadi kita sudah lihat nih satu atraksi dari mantan atlet kita, Mas Ageng. Ini yang sekarang juga merupakan coach dari... Pencaksilat. Pencaksilat, Dr. Atlas. Mas tadi semuanya tercengang di sini, Dr. Eklos. Nah, tadi memang ada hubungannya dengan tenaga dalam, dengan kesehatan, dan pernafasan. That's why hari ini kita ada narasumbernya, yaitu Dr. Sofiat. Spesialis kedokteran olahraga. Selamat pagi, Dr. Tikka. Semangat pagi dong. Selamat pagi. Dokter, tenaga dalam. Wih, susah. Ini karena kedinginan sih kayaknya. Tidak butuh tenaga dalam ya, buat hangat-hangat nih. Kita akan membahas tentang kesehatan ya, Dr. Ya, itu tadi hubungannya tenaga dalam dengan pernafasan. Ini mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin pemirsa hidup saya, TV One di rumah juga sudah bertanya-tanya tentang itu. Yang pertama, di doang, olahraga atau latihan tenaga dalam secara rutin, apakah memang memiliki manfaat kesehatan yang baik untuk paru-paru kita? Ya, ini pertanyaan yang bagus. Karena sebenarnya kan memang olahraga yang melibatkan pernafasan itu pasti akan mengaktifasi sistem pernafasan kita. Yang di dalamnya adalah paru-paru, ya kan, membuluh darah, jantung, gitu. Jadi, olahraga yang, kalau kita kenal sebagai olahraga tenaga dalam yang tadi dipraktekkan oleh Mas Ageng ini, gitu ya, prinsip, salah satu prinsip dasarnya adalah pernafasan. Dan pernafasan ini kan salah satu sistem paling penting ya di tubuh kita ya. Kalau kita nggak nafas, nggak dapat oksigen. Ya kan? Nah, jadi memang ketika kita mengaktifasi pernafasan dengan sadar, ini kan sebenarnya bentuk menyadarkan diri, gitu ya. Nah, jadi akhirnya ketika kita bernafas dengan sadar, kita memanfaatkan sistem paru-paru kita atau fungsi paru-paru kita dengan maksimal, mengembang maksimal, jadinya tentu bermanfaat terhadap kesehatan paru-paru. Oke, jadi memang bermanfaat sekali ya, dokter Eklis. Apalagi tadi mungkin ketika misalnya Mas Ageng sering berlatih, ya itu juga melakukan pelatihan pernafasannya juga makin baik untuk keselamatan. Sirkulasinya jadi lebih baik. Betul. Saya ke Mas Ageng nih, nanti kita duel ya Mas Ageng. Mas Ageng, penasaran ini, apa hubungannya tenaga dalam sama pernafasan? Apa sih hubungannya Mas Ageng? Kalau di disiplin ilmu bila diri ya dok ya, pada prinsipnya setiap bila diri itu pasti mengajarkan pernafasan. Bahasa-bahasa tenaga dalam itu kan sebetulnya hanya bahasa yang sudah terkenal di masyarakat. Jadi hanya seperti bahasa-bahasa yang biasa digunakan. Tapi pada prinsipnya itu adalah energi yang dihasilkan dari olah nafas. Cuma karena masyarakat awam itu nggak mengerti detailnya, makanya mereka ya sebutnya hanya tenaga dalam. Padahal tangan kita mengangkat benda saja itu sudah menggunakan tenaga dalam. Karena otot kita terpumpah oleh darah yang dialir oleh oksigen atau udara tadi itu sudah tenaga dalam. Tenaga luar ya mungkin alat bantu ya dok. Alat bantu traktor gitu kan tenaga luar itu. Jadi korelasinya pernafasan sendiri dengan kesehatan tubuh dan tenaga dalam itu sebetulnya hanya kami itu tidak sakti. Tapi terlatih saja dok. Jadi segala sesuatu yang dilatih berulang-ulang itu akan menimbulkan energi yang pada notabene manusia itu kan memang dari Tuhan sudah diberikan karunia memiliki energi dari lahir. Jadi pengertian tentang tenaga dalam itu ya. Nah ada satu lagi nih dok. Kedokter. Katanya sesak nafas dapat dibantu dengan latihan rutin latihan tenaga dalam. Nah prinsipnya Tapi dokter jangan dijawab dulu. Penasaran pemirsa saksikan jawaban dokter setelah yang satu ini. Ya pemirsa masih kembali di hidup sehat. Tadi kita sudah lihat satu tayangan tentang beberapa olahraga bela diri di dunia. Dan tentunya kita juga harus berbangga nih karena Indonesia memiliki pencaksilat. Di sini juga kita sudah ada pelatih pencaksilat kita dan juga ada ahli kedokteran olahraga kita. Dok, tadi ada satu pertanyaan yang belum terjawab dari dokter Eklas ya dok. Tadi tentang sesak nafas. Sesak nafas. Apakah memang ketika kita rutin melakukan olahraga tenaga dalam itu bisa menurunkan resiko terkena sesak nafas atau memperbaiki kondisi sesak nafas itu? Pertanyaan yang bagus. Nah intinya sebenarnya adalah yang membantu sesak nafas memang kita mengatur pola nafas ya kan. Otot-otot pernafasan apa sih sebenarnya yang penting kalau misalkan kita mau menangani atau mengatasi sesak nafas tersebut. Ada otot-otot pernafasan di sekitar tulang iga ya di tulang iga dan juga diafragma yang membantu mengatasi sesak nafas adalah kalau kita mengaktifasi otot-otot tersebut sehingga biasanya kalau sesak nafas itu timbul karena saluran pernafasannya sempit. Ya kan? Nah kita bisa membantu dengan mengaktifasi otot pernafasan sekunder kita bilang ya. Kenapa sekunder? Karena itu bukan otot yang utama dipakai tapi bisa membantu pernafasan. Contohnya diafragma otot-otot di sela-sela iga gitu ya. Nah itu yang kemudian kita lihat terjadi di pencaksilat gitu. Karena mengaktifasi otot-otot pernafasan yang sekunder ini atau yang jarang kita pakai gitu. Mas Ageng gimana? Mas Ageng? Mengaktifkan otot-otot itu tadi otot-otot sekunder. Ada cara khusus Mas Ageng untuk kita praktek mungkin? Kalau di pencaksilat itu gini dok. Pada prinsipnya pernafasan itu kan dibagi menjadi tiga. Jadi pernafasan utama itu adalah seperti bagaimana kita menarik dan mengeluarkan biasa. Kemudian ada pernafasan dada yang ketiga adalah pernafasan perut. Pernafasan dada betul yang disampaikan dokter tadi bahwa karena kita lebih dominasi menyimpan udara di dalam paru-paru kita dalam hal ini dada pandangan umum ya dada itu memaksimalkan fungsi paru-paru. Tentunya ketika fungsi paru-paru termaksimalkan dengan oksigen yang kita hirup tentunya suple ke dalam otak kita menjadi lebih banyak dan baik itu akan mempengaruhi netralisasi. Jadi ketika berpikir menjadi lebih baik karena oksigen yang baik tadi tentunya akan mengurangi rasa sakit di titik-titik yang seperti disampaikan tadi sesak nafas tadi. Nah gerakan mungkin yang simpel mungkin bagi pemirsa di rumah yang sering sesak nafas membantu pernafasan seperti apa kalau dari pencak silat? Kalau dari pencak silat biasa kita menggunakan ketukan menggunakan ketukan seperti halnya kita ketukan nadi. Mungkin bisa dicontohkan? Dicontohkan? Jadi seperti ini sebelum kita melakukan pernafasan kita tuh harus membuang nafas yang ada di dalam tubuh kita jadi pernafasan yang benar itu adalah tarik hidung itu dikeluarkan melalui hidung artinya sebelum kita melakukan hitungan pernafasan kita kosongkan dulu jadi dikosongkan satu tarikan satu tarikan langsung kita simpan di dada sesuai dengan ketukan denyut nadi kita jadi satu dua keluarkan lagi oke jadi tarik nafas sedalam-dalamnya tunggu dua ketukan nadi dikunci di dada dihitung satu dua keluarkan oke nanti ritmenya meningkat sesuai dengan kemampuan dua menjadi empat menjadi enam menjadi delapan sesuai dengan kemampuan kita nah ada pun ketika tidak mampu cara menurunkannya bukan dari hitungan delapan langsung dua tidak boleh begitu delapan turun ke enam ke empat kedua netral seperti itu oke oke itu cara simpel bisa melatih di rumah ya ya oke nah dokter tadi seperti mas Ageng bilang tadi kan ada peredaran darah yang lancar ke otak ketika kita rutin melakukan latihan pernafasan nah bagaimana hubungannya dengan stres atau depresi gitu kan mungkin banyak juga nih beberapa orang yang mengalami stres depresi disuruh ayo kita nafas tarik nafas sedalam keluarkan apa kan memang ada hubungannya dok jadi solusi apa lagi mas apanya ibu-ibu nih lagi apalagi ya kalau mungkin uang bulanan kurang ibu-ibu stres nah gimana dokter nah jadi sebenarnya ada dua fungsi nih dengan kita bernafas secara teratur atau melatih pernafasan yang pertama memang membuat kita lebih sadar dengan nafas dan lebih kita bilangnya lebih present ya lebih hadir disini sekarang gitu kan tapi yang kedua juga adalah dari sisi hormon nih ketika kita sedang stres itu kan hormon kortisol tinggi ya hormon kortisol ini apa sih hormon stres gitu yang biasanya bikin tubuh kita tegang yang bikin kita tidak dapat berpikir dengan jernih nah dengan bernafas dengan teratur sebenarnya hormon kortisol ini terbukti bisa turun jadi ada beberapa penelitian yang membuktikan bahwa kalau kita melakukan kalau di negara-negara barat bilangnya mindfulness ya kan nah disini kan sebenarnya ya sadar itu sadar penuh gitu kalau kita sadar penuh melatih pernafasan hormon kortisol atau hormon stres kita turun sehingga tingkat stres kita juga turun tubuh kita jauh lebih mudah untuk relaksasi jadi dua fungsi ini sebenarnya yang satu adalah memang secara langsung membuat kita sadar disini gitu ya lebih tenang yang kedua memang secara hormon atau kimiawi tubuh kita itu ada konsentrasi hormon stres yang turun sehingga lebih mudah untuk lebih liraks jadi baik sekali untuk kita bisa menguasai pernafasan itu teknik pernafasan lalu mengaplikasi di kehidupan sehari-hari betul dokter menarik banget ini secara medis dokter katanya kalau misalnya sering kita melatih tenaga dalam apakah ada kekuatan tenaga ekstra enggak ya enggak sih dokter secara medis nih dokter enggak ada jadi yang yang terjadi adalah kita fokuskan tenaga kita kita fokuskan konsentrasi lah ya gitu prinsipnya sama kalau kita fokus pada satu hal contohnya pernafasan kita gitu kita akan jadi lebih sadar terhadap sekitar kita akan jadi sirkulasi jadi lebih lancar kalau kedinginan tuh biasanya saya suka latihan pernafasan karena sirkulasi lancar kan ke ujung-ujung jari atasan dokter tadi yang enggak kedinginan kita udah kedinginan enggak kedinginan enggak kedinginan enggak kedinginan enggak kedinginan mas Akang kalau dari pencaksialan gimana ada katanya memiliki tenaga ekstra tadi sudah dijelaskan oleh dokter secara medis ya tapi sebenarnya bagi kami adalah saya setuju dengan pendapat dokter bahwa yang ketika kita mendapatkan ancaman bahaya baik itu mungkin serangan binatang liar sering kita temui ya di luar sana tuh kita ketakutan kemudian bisa manjat tembok padahal biasanya kita enggak bisa normalnya itu sebenarnya bukan karena tenaga dalam energi yang terfokuskan jadi ketika orang mengalami ancaman dia hanya akan memfokuskan mensuggesti dirinya untuk saya harus lari itu yang membuat hal yang sebenarnya secara wajar tidak bisa dilakukan menjadi bisa dilakukan itu dari sudut pandang kami sebagai praktisi oke menarik sekali dokter Ekles membahas tentang latihan tenaga dalam teknik pernafasan dan manfaatnya untuk kesehatan terima kasih banyak untuk mas Ageng dan juga dokter Sofia terima kasih nah tapi kita pasti harus stay chain di sini dok karena akan membahas lagi tentang kesehatan mata dan juga efeknya jika kita tidak memakai kacamata yang benar jangan kemana-mana tetap di hidup sehat terima kasih